Kang Didi Mulyadi, KDM, belum lama ini menemui penjabat, PJ, Bupati Purwakarta Beni Irwan di Bel Nagri Perkantoran Pemkap Purwakarta. KDM, datang sebagai tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan sejumlah aspirasi agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Ada beberapa permintaan KDM ke PJ Bupati Purwakarta dalam pertemuan tersebut. Sebut saja di antaranya, terkait penanganan infrastruktur di wilayah ini yang menurut pandangannya tidak maksimal. Seperti banyak pembangunan jalan yang masih sepotong-sepotong, jalur yang masih terputus dan jembatan rusak agar segera diperbaiki. Termasuk sudah 4 tahun lalu saya mengusulkan jalan alternatif dari sawah kulon ke pasauhan Kidul sehingga kalau ada berhenti mobil tidak ada kemacetan panjang. Itu dari dulu sudah beberapa kali dianggarkan tapi anggarannya hilang lagi pada pelaksanaannya, ujar Dedy Mulyadi kepada wartawan di akhir pertemuannya dengan PJ Bupati Purwakarta, Rabu, 4 Oktober 2023, sore. Dalam kesempatan itu, KDM menyampaikan supaya pemerintah daerah lebih memaksimalkan penataan kota yang baik. Seperti Taman Tangga Cinta yang ada di dekat Gigaton Jatiluhur. Ia berharap ada penataan yang terintegrasi dengan sejumlah rumah makan di sekitarnya. Nantinya pengelolaan dan perawatan bisa dilanjutkan oleh pemilik rumah makan. Selain itu, KDM juga meminta agar di Oramah Hortikultura, Pusat Kuliner dan Museum Kelautan di Tajuk Gede Cilodong Purwakarta segera dibuka. Sebab pembangunan yang berasal dari aspirasi saat KDM di DPRR itu hingga kini sudah selesai namun belum dibuka oleh pemkap Purwakarta. Kemudian masjid diperbaiki dibersihkan, air mancurnya dihidupkan kembali dan diperbaiki karena itu terkena petir mengalami kerusakan, seluruh arealnya dibangun di pagar, kemudian dibuat jalan yang terintegrasi ke Sate Marangi lewat perhutani, ujarnya. Di sisi lain KDM berharap agar di areal Tajuk Gede bisa dibangun gedung pertemuan dengan kapasitas ribuan orang. Sehingga gedung tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat termasuk pada saat musim haji tiba. Tadi saya juga minta di areal Sate Marangi itu kan dalam setiap bulan ada pajak tinggi sekitar 1,5 miliar rupiah, tidak masalah pajaknya diarahkan pada perbaikan pusat oleh-oleh di samping kecamatan Cibungur yang sekarang sudah mulai kumuh, tuturnya. Selain itu, KDM berharap agar Kabupaten Purwakarta kembali seperti dulu. Misalnya, di areal jalan protokol harus bersih dari atribut partai. Atribut partai tidak boleh dipasang di sembarang tempat seperti dulu dan harus di tempat khusus. Karena kalau terus-terusan dibiarkan kota ini akan dipenuhi baliho kan keindahannya hilang. Saya ingin keindahan Purwakarta seperti dulu, tegas KDM. Ia berharap semua aspirasi tersebut bisa ditindaklanjuti sehingga di sekitar satu tahun kepemimpinan PJ Bupati Purwakarta Benny Irawan permasalahan infrastruktur dan keindahan bisa kembali seperti dulu lagi.